Pemirsa para KDBC serta aktifis hukum dan demokrasi menyerukan pembentukan pengadilan rakyat bila negara tidak serius dalam menjaga demokrasi. Situasi demokrasi Indonesia saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Mereka yang gusar dengan kondisi ini satu persatu bersuara. Puluhan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, masyarakat sipil, alumni perguruan tinggi, seniman, dan juga budayawan Yogyakarta berkumpul di Balai Urang Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta menyampaikan pernyataan yang bertajuk, Kampus Menggugat Tegakan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi. Dalam acara itu mereka memberikan pernyataan sikap agar dinasti politik tidak diberikan ruang. Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Kuncoro, mengatakan saat ini rakyat Indonesia telah menjadi korban pembodohan oleh pemerintah. Ini sekarang kita perhatikan. Negeri ini akan kita bawa-bawa ke negeri yang semenang-penang, yang tidak ada aturan. Negeri yang semangnya sendiri. Kepertika ada atau punya aturan, tapi aturan dengan mudah dilambat. Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM Wahyudiku Morotomo mengajak pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk tidak memberikan ruang kepada politik dinasti. Para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan A. Memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi memujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tidak boleh diguruang dalam sistem demokratis. Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muhtar menyerukan pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat yang harus hadir ketika lembaga negara tidak serius menjatuhkan sanksi atau penghukuman kepada pemegang kekuasaan yang melenceng. Dan saya minta bisakah nanti dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan adil rakyat. Seruan bukan kali pertama disuarakan. Sebelumnya aksi pertama diprakasai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BPUGM pada 8 Desember 2023. Saat itu mereka memasang baliho bergambar Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus UGM. Mereka memberikan nominasi kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memanggukan. Lantas, pada Rabu 31 Januari 2024, sivitas akademika UGM mengingatkan Jokowi yang sudah keluar dari jalur melalui petisi bulan sumur. Seruan disampaikan tak lepas dari sikap Presiden Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi itu sendiri. Presiden dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kemunduran itu. Mengutip pernyataan sikap kampus berugat, apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan Indonesia yang kita wariskan kepada generasi anak cucu. Hidup demokrasi panjang umur Republik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.